Bingung mau mulai bisnis, tapi di lahir orang tua. Halo Sobat Millenial, kembali bersama gue Richard Putra. Pada kali gue akan membahas topik yang mungkin sangat kalian butuhkan, apalagi nih buat kalian yang anak-anak muda, pingin ngejalanin bisnis, tapi udah dilarang orang tua duluan. Dan mungkin sebagian peserta kalian bakal berpikir seperti ini, ya kok orang tua gue ngelarang, karena mereka pinginnya gue kerja dulu, cari pengalaman. Ada juga yang mungkin berpikir, ya karena orang tua gue nggak pingin yang pasti-pasti aja, nggak pingin gue ngambil risiko besar. Nah itu pun dulu gue alamin temen-temen ya, dimana saat gue jalanin bisnis di usia 15 tahun, itu wajar banget lah, kalau udah pasti namanya dilarang orang tua. Ya iya dong, masih umur 15, ibaratnya seperti itu. Nah, waktu itu gue mulai bisnis online ya, waktu itu gue mulai jualan online di Twitter sama BBM. Gue dalam arti, tiap sore sampe malam itu pasti gue belasin chat. Dan orang tua gue sampe bingung gue ngapain gitu. Dan memang awalnya itu gue belum ada hasil. Jadi waktu itu memang awalnya itu gue belum ada penjualan sama sekali, tapi gue masih ngotot, ya. Masih ngotot, pingin jalanin. Dan orang tua gue dari awal tuh udah ngelarang, udah nanti kamu fokus dulu aja lah sama pendidikan kamu. Kamu masih terlalu muda, masih terlalu kecil. Itu ungkapan orang tua yang menurut gue itu udah wajar sekali, ya. Buat kalian yang pingin jalanin bisnis. Tapi, di satu titik, temen-temen, saat kita udah dapetin hasil, barulah biasa orang tua itu mulai pelan-pelan membuka mindsetnya. Karena kenapa? Kalau orang tua melarang itu di awal, apalagi buat kalian yang masih muda, itu wajar banget. Karena sekali lagi, mereka nggak tau apa yang anda kerjakan. Kayak contoh, gue jalanin bisnis online. Memang orang tua ngerti apa itu bisnis online? Setuju ya? Jadi, kalian jangan ngoce nih. Orang tua gue nggak ngerti apa-apa nih tentang online. Orang tua gue nggak mau mudalin gue. Itu wajar. Karena mereka nggak tau apa yang kalian kerjakan saat itu. Dan memang ada dua mindset orang tua yang menurut gue ya. Satu, pingin anaknya itu aman. Satu, pingin anaknya itu kerja dulu, baru usaha. Walaupun ada juga sebagian yang pingin anaknya punya usaha dari awal. Nah, kalau gue orang tua gue, gue bersyukur punya orang tua yang pinginnya anak itu bangun usaha dari awal. Tapi gue menyadari teman-teman ya, bangun usaha itu nggak mudah. Modalnya udah pasti besar. Kayak contoh nih, dulu tuh gue berpikir kalau punya usaha itu, gue harus sewa ruko. Minimal. Nah, sewa ruko di Jakarta berapa? Sewa ruko di Jakarta minimal 100 juta per tahun. Belum biaya-biaya lainnya. Jadi kalau gue hitung itu, mungkin saat gue pingin bangun usaha, gue butuh dana mungkin sekitar 300 juta buat bangun usaha pertama gue. Dan di situ gue ngerasa gue nggak punya modal. Dan kalau gue nabung pun nggak bakal kukumpul. Akhirnya gue cari cara. Nah, cari cara paling mudah untuk mencari modal atau nggak menghasilkan uang dengan sangat-sangat mudah, ya tentu namanya bisa online. Karena modalnya terjangkau. Ya, jadi sekali lagi, kalau orang tua nggak beri modal, buat teman-teman yang saat ini jalan bisa online, mulai cari modal dulu. Mulai cari modal ini gimana? Simpel, jualan. Apalagi sekarang jamannya jualan online. Kalian bisa coba dulu menjadi seorang dropshipper. Ya, di mana kalian tuh bisa jualan produk tanpa harus stok barang. Nah, kalau gue dulu posisinya udah jadi reseller. Ya, jadi reseller itu minimal harus ada stok barang. Nah, waktu itu gue nggak punya uang. Apa yang gue lakuin? Jujur, waktu itu gue sampe ngutang. Ya, ngutang 1,5 juta rupiah ke adik gue sendiri. Kebetulan dia dulu main badminton, tabungannya nggak kepake. Udah, kepake aja. Untuk modal nyetok produk. Nah, tapi kabar baiknya adalah untuk saat ini, ya, banyak sekali peluang-peluang jualan online yang di mana kalian tuh tidak harus stok barang. Kalian bisa jadi seorang dropshipper dulu. Modal pasti adalah, ya, kita bicara gadget, kota internet paling. Di mana kalian nongkrong, ya, nongkrong sama temannya butuh modal. Butuh makan, butuh minum. Setuju ya? Nge-game pasti butuh modal, kan? Belum beli voucher game. Setuju ya? Jadi kalau menurut gue, modal itu untuk anak muda itu relatif. Dan menariknya adalah, bis online kita bisa kerjakan dengan modal yang sangat-sangat terjangkau. Dan ingat, teman-teman, ketika kalian jualan, ya, apalagi di usia muda, kalian tuh hanya belajar sekedar untuk mencari penghasilan aja, ya. Tapi menurut gue pribadi, dari pengalaman gue, ketika kita udah memutuskan untuk mandiri, ketika kita udah memutuskan untuk mencoba jualan online, ya, kita itu sedang menghasilkan namanya high income skill, ya. Skill yang bakal menghasilkan uang yang sangat-sangat besar. Di mana kalian saat ini mungkin masih nabur, nih. Apalagi saat ini kalian menghasilkan usia muda juga. Mungkin sama kayak gue dulu. Usia belasan tahun, usia 20-an tahun, udah jalanin bis online, ya. Kalian nggak hanya sekali lagi bicara penghasilan, kita bicara lagi dengan namanya kalian mencari atau nggak upgrade skill kalian menjadi lebih tinggi. Yang disebut sebagai high income skill. Dan saran gue buat teman-teman yang saat ini jalanin bisnis, di usia muda, ya, mungkin banyak kalian ngomong, kok gue SMA, gue masih fokus sekolah, gue masih fokus kuliah, dan mungkin ada beberapa yang sudah kerja juga plus kuliah. Simple, ya. Kalau kalian jualan online, ya, apalagi kalian bis online, luangin aja 2-4 jam setiap hari. Masa sih kalian nggak punya waktu? Ya, nge-game aja pasti ada. Nongkrong masih ada. Masa waktu untuk produktif tidak ada? Ya, jadi gue yakin kalian bisa fokus 2-4 jam, belajar dan konsisten untuk jualan online. Dan pesan gue buat teman-teman yang saat ini lagi jalanin bisnis, tapi di lara orang tua, tapi teman-teman udah sadar nih, harus mandiri dari usia muda saat ini. Dimana peluang bisnis online itu sangat-sangat besar. Pesan gue cuma satu, bekerja keraslah sampai kedua orang tuamu, bangga dan bahagia sudah melahirkan kamu. Kamu hanya cukup buktiin bahwa kamu bisa sukses di bisnis online, dan kamu bisa jadi anak yang mandiri, dan jadi pantutan bagi keluarga kalian. Semoga bermanfaat, dan tetaplah berotot, berani, dan ngotot. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.